selamat menikmati ayo mengamati perhatikan gambar berikut kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaannya 1. menurutmu kegiatan apa yang ditunjukkan pada gambar di atas? 2. apakah kamu pernah menyaksikan rapat RT di lingkunganmu? coba ceritakan 3. apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin? 4. menurutmu kemampuan apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? 5. apakah kamu ingin menjadi pemimpin? coba ceritakan ada banyak pemimpin di lingkungan sekitar kita pemimpin apasajakah yang ada di lingkungan sekitarmu? ayo membaca bacalah bacaan berikut ibu RT sang pemersatu kampung kampung sehat melati menjadi kampung percontohan kampung ini sering dikunjungi masyarakat dari berbagai penjuru lingkungan yang bersih, warga yang sehat, dan warga yang kreatif sering diliput sebagai media untuk dijadikan panutan masyarakat tidak seperti lasinnya pemukiman lain warga kampung sehat melati mendaulat seorang ibu sebagai ketua RT ia adalah ibu Erika seorang guru sekolah dasar yang ramah bersahaja dan juga berwibawa bagi warga, ibu Erika adalah pengayom yang selalu dapat mereka datangi untuk mencari solusi berbagai masalah ibu Erika menyadari bahwa kehidupan bermasyarakat kadang menimbulkan perselisihan perselisihan karena adanya perbedaan nilai-nilai antara anggota masyarakat oleh karena itu, ibu Erika berinisiatif untuk memperbanyak kegiatan yang melibatkan seluruh warga senam sehat bersama misalnya bukan sekedar ingin mewujudkan masyarakat sehat tetapi juga bertujuan mempererat hubungan antar warga setelah senam, warga berkumpul di lapangan mereka membawa makanan kecil untuk dinikmati bersama sambil bertukar cerita ibu Erika juga mengajak warga mempraktikkan pengolahan sampah mandiri untuk memotivasi warga, ibu Erika ikut bekerja membersihkan lingkungan dalam setiap kegiatan kerja bakti ibu Erika berencana mendirikan pos pelayanan terpadu ketika memaparkan rencananya dihadapan seluruh warga ia menyampaikan ajakannya selamat pagi, bapak dan ibu selamat datang di acara kebersamaan yang diadakan di minggu ini saya sangat senang dapat bertemu seluruh warga pada acara yang menyatukan kita semua bapak dan ibu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pentingnya kebersamaan untuk kesejahteraan warga kesejahteraan yang saya maksud kali ini adalah kesehatan bagi saya warga yang sejahtera adalah warga yang sehat warga ku tercinta kita boleh berbangga kampung kita dijadikan contoh oleh banyak pihak pola hidup bersih yang kita nikmati hasilnya ternyata tidak hanya bermanfaat bagi kita sendiri namun kita tidak boleh berpuas diri masih banyak hal yang harus kita kembangkan bersama untuk menjadi lebih baik dan lebih sehat dan lebih sejahtera untuk melanjutkan cita-cita mewujudkan kampung sehat saya mengajak seluruh warga aktif terlibat dalam pos pelayanan terpadu yang akan kita kelola bersama mari kita berusaha mewujudkan masyarakat sehat secara mandiri saya percaya bahwa kesehatan masyarakat harus menjadi perhatian kita semua saya menunggu peran setiap warga para dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya mari kita sisihkan sedikit waktu untuk menyumbangkan ilmu dan tenaga bapak dan ibu semoga pertemuan kita kali ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh warga ternyata kerelaan para dokter dan perawat memang dinikmati dan bahkan menular ke warga lain banyak warga yang menawarkan tenaga untuk bergantian melakukan pelayanan timbang berat badan membuat kartu sehat mengingatkan jadwal imunisasi bahkan memasak makanan sehat setiap sepekan untuk dibagikan kepada anak-anak warga kampung sehat melati sangat beruntung memiliki sosok ibu Erika sebagai ketua RT kampung sehat melati tidak sekedar rindang bersih dan sehat dengan teladan serta nilai-nilai luhur yang ditularkannya hidupan warga perjalanan rukun tentram dan produktif kamu telah membaca bacaan ibu RT sang pemersatu jawablah pertanyaan-pertanyaan mengenai isi bacaan tersebut tuliskan dalam bentuk peta pikiran seperti berikut siapakah nama pembicara dalam pidato pada bacaan dari bacaan ibu RT sang pemersatu kalian bisa menuliskan jawaban pada kolom-kolom yang sudah tersedia untuk pertanyaan selanjutnya siapa pendengar pidato dan bagaimana sikap kepemimpinan ibu RT dalam bacaan di atas kalian dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut pada buku bahasa Indonesia kalian buatlah kelompok diskusi dengan teman-teman dalam yang tinggal satu lingkungan denganmu kemudian diskusikan siapa ketua RT atau kepala desa di lingkungan tempat tinggalmu kegiatan apa saja yang dipimpin oleh ketua RT atau kepala desa di lingkunganmu tulis hasil diskusi kalian dalam bentuk peta pikiran seperti berikut kemudian ceritakan hasil diskusi kelompokmu kepada kelompok-kelompok lain kalian dapat membuatnya di rumah dan kalian tulis pada buku bahasa Indonesia kalian peta pikiran berikut untuk kegiatan selanjutnya dalam bacaan ibu RT sang pemersatu selain ada pembicara yang menyampaikan pidato dan pendengar ada juga tempat berlangsungnya pidato dan suasana ketika pidato disampaikan coba tuliskan tempat pidato dan suasana yang saat disampaikannya pidato baca jawabanmu secara bergantian jika ada perbedaan kalian dapat berdiskusi dengan teman-teman kalian kemudian berdasarkan pidato bacaan ibu RT sang pemersatu lengkapi bagian berikut disini ada konsep pidato temanya apa siapa pembicara siapa pendengar bertempat dimana dan tuliskan urutan pidato yang disampaikan oleh ibu RT tersebut ibu Erika seorang ketua RT yang hebat ia perempuan dan laki-laki mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin yang baik amati gambar berikut apa perbedaan fisik laki-laki sebelum dan sesudah pubertas kalian dapat menjawab pertanyaan berikut pada buku IPA kalian kemudian diskusikan bersama teman sekelompokmu lalu bacalah hasilnya di depan kelompok-kelompok lain perubahan fisik perubahan fisik selama masa pubertas kemungkinan akan mempengaruhi kegiatanmu sehari-hari mungkin kamu akan merasakan sedikit ketidaknyamanan berikut beberapa cara menyikapi masa pubertas yang akan kamu alami satu menjaga kebersihan tubuh dalam masa pubertas aktivitas kelenjar minyak dan kelenjar keringat meningkat akibatnya wajah mudah berjerawat tubuh berbau kurang sedap mandilah dua kali sehari dan kenakan pakaian yang mudah menyerap keringat apabila keringatmu berlebihan bersihkan tubuhmu dan gantilah pakaian pakaian yang lembab dan keringat menjadi sarang kuman kuman dapat menyebabkan bau tidak sedap dan menimbulkan penyakit kulit 2 menjaga kesehatan dengan memilih makanan sehat dan berolahraga makanan diperlukan untuk pertumbuhan badan pilihlah makanan yang berasal dari bahan-bahan segar dan diolah menjadi diolah dengan cara yang sehat misalnya tanpa pengawet pemanis buatan atau penyedap rasa perbanyak pula minum air putih untuk menggantikan cairan tubuh yang keluar berupa keringat 3 hati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis pada masa puber organ reproduksi telah aktif oleh karena itu sebaiknya kamu bergaul dengan lawan jenis dalam batas yang wajar hindari berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan keempat memilih bacaan dan tontonan yang sesuai umur saat ini akses untuk bacaan dan tontonan dengan mudah dapat kita peroleh namun pilihlah bacaan dan tontonan yang baik menambah wawasan dan sesuai umurmu hindari bacaan membaca bacaan dan menonton tontonan dewasa lima rajin beribadah sesuai agama masing-masing dengan rajin beribadah kita mendekatkan diri kepada Tuhan kita akan mematuhi aturan-aturan agama untuk berberi laku dan berbuat sesuai tuntunan agama dari pembelajaran pada tema 6 kamu telah mengetahui masa pubertas kamu juga telah mengetahui cara menyikapi masa pubertas coba buatlah rencana karya berisi cara menyikapi masa pubertas kerjakan bersama kelompokmu kamu dapat membuat poster atau buklet sederhana tuliskan rencana karya yang akan kamu buat dalam bentuk seperti berikut kalian dapat membuat rencana karya tersebut pada buku SBDP kalian kalian dapat menulis jenis karyanya apa bisa berbentuk buklet poster atau yang lainnya bahan dan alat yang digunakan untuk membuat membuat karya tersebut misalnya untuk buklet kalian membutuhkan pensil warna atau crayon dan sepidol juga kertas dan seterusnya kemudian isi dalam karya tersebut misalnya anjuran apa saja yang harus kita lakukan saat memasuki masa pubertas itu contohnya kalian dapat membuat karya tersebut sekreatif mungkin kemudian diskusikan dengan orang tuamu nama-nama pemimpin yang kamu ketahui di lingkunganmu tulis hasilnya pada tabel berikut kalian dapat menuliskannya pada buku pbkn kalian demikian pembelajaran kali ini semoga anak-anak dapat memahami ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati